Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe Pawon Soe Hai 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 Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Pawon Soeimut Hari ini Pawon Soeimut mau masak Yang menunya itu juga simple banget Dan enak banget Untuk tau cara bagaimana resepnya Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe Di channel Pawon Soeimut Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng Agar tidak ketinggalan video terbaru Atau video berikutnya dari Pawon Soeimut Nah kali ini saya mau masak Yaitu mat hai peng Mat hai peng itu kalau bahasa inggrisnya Yaitu water nut gitu ya Nah ini namanya bisa jadi bakwan gitu ya Tapi kalau mat hai itu di Indonesia Saya kurang tau itu bahannya apa Dan disini tuh bahannya simple banget Disini saya memakai udang Udang yang sudah saya kupas dan bersihkan Kemudian saya iris-iris Atau pokoknya dilembutkan aja Gak usah lembut-lembut banget Kemudian nanti dilanjutkan Kita ya Pokoknya dilembutkan Pokoknya gak usah lembut lah Pokoknya Nah setelah dilembutkan Lalu kemudian kita masukkan ke dalam wadah Dan saya akan mengambil matainya Nah matainya itu sudah saya cuci bersih Dan sudah saya kupas-kupas Kemudian nanti saya iris-iris Dan setelah diiris nanti juga akan saya lembutkan Gak usah lembut banget Pokoknya ya Berkelindil gitu gak masalah Pokoknya Nah untuk lanjut Bumbunya Pokoknya jangan di skip ya Ini pokoknya enak banget Dan murah banget Sampai jumpa Sampai jumpa setelah matai ditaruh di atasnya udang, kemudian saya ambil bawang putih bawang putih saya kebre dan saya haluskan, gak perlu halus-halus banget dan setelah itu nanti kita campurkan bersama matainya nah disini juga saya siapkan daun bawang, secukupnya kemudian kita nanti juga campurkan lagi bersama bumbu-bumbu yang lainnya tadi dan disini juga saya tambahkan sedikit merica bubuk saya sekitar memakai setengah sendok makan, merica bubuk dan dilanjut dengan secukupnya chicken powder atau kaifen, kita lanjutkan lagi dengan tepung nah disini saya memakai tepungnya tepung mereknya korea dan disini saya memakai tepung itu sekitar 3 sendok makan nah tergantung kita bikinnya buat berapa orang dan lanjut juga 1 biji telur kita aduk rata setelah nanti kita aduk rata kita lihat adonannya lembek atau kurang lembek pokoknya bisa dibikin bulat gitu ya kalau misalkan kurang air kita bisa tambahkan air tapi kalau memang sudah pas untuk kita bikin adonan jadi ini adonannya hampir-hampir mirip kayak bakwan gitu jadi yuk kita goreng-menggoreng jadi yuk kita goreng-menggoreng selamat menikmati 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 selamat menikmati